Pulang membeli roti, seorang emak-emak jadi korban jamret di ilir timur 1 Palembang, Sumatera Selatan. Saat berjalan, tasnya dirampas jamret hingga jatuh tersungkur ke aspal, hingga muka dan kepala penuh luka. Beginilah kondisi prihatin yang dialami seorang emak korban jamret. Korban terbaring lemah dengan luka berat di bagian kepala dan wajah dan masih menjalani perawatan medis di Rumah Sakit Caritas, Palembang. Video kondisi emak yang viral ini bermula saat dirinya yang tengah berjalan pulang usai membeli roti di jalan Aibda, KS Tubun, Kelurahan 20 Ilir, Kecamatan Ilir Timur 1 Palembang. Tiba-tiba tas korban dirampas dua orang pelaku jamret hingga korban terjatuh tak sadarkan diri. Oh, pemotor ya? Terus larinya arah ke mana? Arah ke Rana, sini. Korban itu ibu-ibu? Iya, ibu. Sendirian atau abu dua? Oh, DWA. Mengalami luka di bagian kepala belakang yang saat ini masih diawas di Rumah Sakit Caritas. Sudah kita bawa Rumah Sakit Caritas. Kemudian untuk korban saat ini sudah dalam keadaan sehat, namun belum bisa diperiksa karena masih shock. Kini, korban masih dalam perawatan medis. Korban mengalami kerugian setelah kehilangan tas dan ponsel miliknya. Sementara petugas masih menyelidiki pelaku penjamretan. Dari Palembang, Sumatera Selatan. Guntur, AI News, Melaporkan.